What if Kamen Rider Dread menggunakan kartu Hopper 1? Ini adalah Kamen Rider Dread version 1. Udah lama banget gak bikin What If Tokusatsu, karena minggu ini Kamen Rider gabu libur, kita lanjutkan seris What If Tokusatsu Kamen Rider Valparant. Buat yang belum tahu konteksnya, jadi ini adalah cerita karangan fans buatan kita Drausatsu, yang mengangkat cerita dunia alternatif Kamen Rider Gachat. Bagaimana jika Kamen Rider Valparant atau Spadler Kurogane yang menjadi tokoh utama di dunia alternatif ini? Karena 10 tahun yang lalu, Gurion berhasil membunuh Fugakudo pada saat pertaruhan di dunia Uroboros, dan Hotaru kecil yang berada di sana saat itu ditangkap dan dilatih langsung oleh Gurion. Ingatannya dimanipulasi sehingga dia menjadi vilain utama di dunia ini. Dengan nama Dark Gachat, form Gachat jahat dengan gagal pada episodnya tidak pernah terbuka, yang menjadi simbol Hotaru yang tidak bisa melihat kebaikan. Lalu seiring berjalannya cerita, kemudian Hotaru menyatu dengan Raja Kegelapan, sehingga menjadi Yamiga-chan, vilain utama di dunia ini setelah dia membantai Gurion dan pasukannya. Setelah mendapatkan kekuatan yang luar biasa, dia berencana memusnahkan semua alchemis, dan membuat dunia yang damai untuk para malgam, yang dia anggap sebagai evolusi lanjutan dari Chemi. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan satu lagi pecahan Philosopher's Stone, yang ternyata sudah Fuga sembunyikan di dalam diri Rinne sebelum kematiannya Fuga Kudo. Tapi berkat kekuatan Philosopher's Stone di dalam dirinya Rinne, dia bisa menggabungkan semua Chemi tipe kosmik, dan menjadi Kamen Rider Kosmo Majid, dengan semua kekuatan alam semesta yang dibelenggu dalam Kristal Dragonalos. Dengan kekuatan Kosmo Majid yang bekerja sama dengan Kamen Rider Valvarad Velocity, mereka bisa memisahkan Hotaru dengan Raja Kegelapan. Aku harap kalian sudah menonton video cerita Kamen Rider Kosmo Majid yang kita buat sebelumnya. Jadilah Hotaru terbebas dari pengaruh Raja Kegelapan, tapi kejadian itu tidak langsung membuat Hotaru menjadi sadar, karena sudah 10 tahun lamanya dia dilatih oleh Gurion dengan ingatan yang sudah dimanipulasi. Sehingga kini pikirannya menjadi kacau dengan ingatan yang bercampur aduk, dan tidak bisa membedakan mana ingatan yang nyata dan ingatan yang sudah dimanipulasi. Sehingga posisinya Hotaru sekarang bisa dibilang abu-abu, dia sudah tidak jahat, tapi juga tidak langsung bergabung ke kelompok spanner. Hotaru masih dalam proses pencarian jati dirinya. Sementara Yamigachan ternyata belum kalah. Kini Yamigachan sepenuhnya dikendalikan oleh Raja Kegelapan, yang masih memiliki banyak pasukan malgam. Dalam pencarian jati dirinya, Hotaru selalu bersama dengan Lacesis, yang satu-satunya tersisa dari Tridak Sister, karena saat membandai Gurion dan bawahannya dulu, Hotaru bisa menahan diri saat akan membunuh Lacesis. Karena pada masa kecilnya, saat Hotaru dikurung oleh Gurion, Lacesislah yang paling peduli dengan Hotaru, karena Lacesis juga dianggap rendah oleh Gurion dan saudarinya. Sehingga saat menjadi Yamigachan, Hotaru masih mengingat semua itu, jadi dia bisa menahan diri tidak membunuh Lacesis. Hingga kini saat Hotaru tidak tahu harus bagaimana, Lacesislah yang menemani dia. Karena dia menganggap Hotarulah yang membebaskannya dari Gurion, dan Lacesis juga kini melindungi Hotaru. Karena setelah Gurion meninggal, Dread Driver ada di tangan Lacesis, dan dia menjadi Kamen Rider Dread. Dalam pencarian jati dirinya, Hotaru dan Lacesis sering berhadapan dengan kelompok pejuang, yaitu Valvarad dan Majin. Mereka juga diincar oleh kelompok vilain, karena Raja Kegelapan masih menginginkan tubuh Hotaru. Di tengah posisi sulit seperti ini, Lacesis berusaha mencari tahu siapa Hotaru sebenarnya, dan bagaimana masa lalunya, karena Hotaru sendiri sudah tidak ingat masa lalunya. Sementara Lacesis cuma tahu Hotaru, dari semenjak Hotaru ditangkap oleh Gurion. Beruntung mereka mendapatkan batuan dari Rine, karena Rine juga butuh batuan tambahan pasukan, untuk mengalahkan Raja Kegelapan. Rine berniat mengajak mereka bekerjasama dengan imbalan, Rine akan membantu Hotaru mencari jati dirinya. Dengan kecerdasan Rine, dia bisa melacak dan menemukan, di mana ibunya Hotaru saat ini. Di tengah dunia yang akan kiamat saat ini, ternyata ibunya Hotaru masih hidup, dan dia menjadi relawan membantu para pengungsi di bagian konsumsi. Saat dia pertama kali bertemu dengan Hotaru, meski setelah 10 tahun lamanya, ibunya bisa langsung mengenali Hotaru. Kalau ini adalah Hotaru anaknya yang hilang 10 tahun yang lalu. Di sinilah, ibunya berusaha menyadarkan Hotaru agar kembali mengingat masa kecilnya. Meski ada para pengungsi di sana yang tahu siapa Hotaru dan Lacesis, dan bagaimana perbuatan mereka sebelumnya, saat dia menjadi bawahan Gurion dan Yamegacat, hingga para manusia yang menjadi korban dari kejahatan Hotaru sebelumnya, tidak mau menerima keberadaan Hotaru di sana. Tapi, ibunya tetap berusaha menjaga Hotaru agar tetap di sana, meski kini ibunya juga ikut dibenci oleh para pengungsi. Di sinilah, Hotaru mulai menyadari tentang ketulusan manusia, merasakan cinta yang sesungguhnya dari ibunya. Dan berkat Spanner dan Rine yang memperlihatkan kondisi para pengungsi saat ini, ada yang terluka sampai ada yang kehilangan keluarganya, anak kecil yang kehilangan ibunya, membuat Hotaru sadar akan rasa sakit dan kesedihan. Dengan kini, dia mengerti cinta, rasa sakit, kesedihan, dan perasaan bahagia saat melihat reaksi ibunya melihat dia, kini Hotaru bertekad untuk berjuang membantu perjuangan Spanner dan Rine. Meski tidak bisa mengembalikan kebahagiaan semua orang, setidaknya dia bisa membantu mencegah agar tidak bertambah korban lagi. Dan sebagai penebusan dosanya juga. Akhirnya, Hotaru menggunakan Dread Driver yang dibawa oleh Lachesis, tapi dia berubah dengan kartu Hopper One, yang memang sudah dari awal selalu mengikutinya. Saat dia dipisahkan dari Raja Kegelapan, Hopper One juga ikut terpisah dan menjadi normal kembali. Dengan Dread Rapper yang digabungkan dengan Hopper One, Hotaru berubah menjadi Kamen Rider Dread version 1. Kamen Rider Dread dengan wujud serangah, dengan wajah belalang dan armor yang memiliki tangan dan kaki dari belalang. Dengan ini, dia menjadi Rider ketiga di dunia ini, dengan Rider utamanya adalah Proto-Valvaran, lalu Rider keduanya adalah Tetap Rine sebagai Kamen Rider Majid, yang akan menghadapi bentuk final dari Kamen Rider Yami Gachat, dan juga ada Valen Valvaran. Bagaimana menurut kalian dengan bentuk Kamen Rider Dread 1 ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita Tokusatsu lainnya dari Drosatsu. So.